Ya, salam guys, apa kabarnya? Kita berjumpa lagi dalam program Belajar Musik Praktis. Kita berharap semua dalam kondisi keadaan sehat, baik-baik, tetap semangat. Untuk Tuhan tetap semangat berlatih, belajar keyboard untuk pelayanan di gereja. Oke, God bless you. Tuhan memberkati. Iya, hari ini kita akan belajar tentang kunci atau chord versi yang ketiga, atau model yang ketiga. Kalau yang pertama tadi, model pertama versi satu adalah Do Mi Sol. Iya, Do Mi Sol ini guys, versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua adalah Mi Sol Do. Dari nada C sama dengan Do. C sama dengan Do adalah Mi Sol Do. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Sol Do Mi. Ini dia guys. Do Mi. Sol Do Mi. Ini sekarang kita akan belajar versi yang ketiga. Sol Do Mi. Ini adalah versi yang ketiga dari tangan kiri. Dari nada C sama dengan Do atau kunci C Mayor. Ini C yang pertama. Ini C yang kedua. Dan ini C yang ketiga. Dari nada C yang ketiga. Kemudian juga di tangan kanan pada tangan kanan. Ini C yang pertama. Kemudian ini C yang kedua. C yang kedua. Dan ini C yang ketiga. Do Mi Sol yang pertama. Dari nada C yang ketiga. Itu yang ketiga. Jadi pada dasarnya ya. Semua kunci. Mayor. Itu berdasarkan rumus Do Mi Sol. Atau Mi Sol Do. Atau Sol Do Mi. Dibolak-balik guys. Dibolak-balik. Dan terus berlatih dengan tangan kiri dan tangan kanan. Itu yang pertama. Yang kedua ini. Kemudian yang ketiga. Yang ini guys. Dari ke C. C Mayor. Atau C sama dengan Do. Dengan cara berlari terus dan berlari terus. Boleh divariasi. Contohnya. Dari C Mayor atau C sama dengan Do. Bisa juga di versi yang kedua. Versi yang ketiga. Sekarang kita fokuskan belajar pada versi yang ketiga. Adalah Sol Do Mi. Dari C Mayor atau C sama dengan Do. Yaitu Sol Do Mi. Nada netralnya. Netral tinggi rendahnya. Relasinya adalah netral tinggi rendah. Kalau yang netral adalah Sol Do Mi. Dari Sol Do Mi. Sol Do Mi. Pada tangan. Pada tangan kiri. Ini guys. Kelingking pada Sol. Jadi telunjuk. Pada Mi. Do. Dan jari jempol pada Mi. Itu dia pada tangan kiri guys. Pada tangan kiri. Kalau pada tangan kanan. Maka Sol Do Mi-nya adalah. Kita coba pada oktav yang kedua. Ini oktav yang kedua. Sol Do Mi. 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 Gunakan jari yang paling muda. Atau posisi jari yang paling muda. Untuk teman-teman semua. Mana posisi jari yang paling muda. Itu manfaatkan. Nah kalau pada jari saya. Tangan kanan. Yang jempol itu pada Sol. Jari tengah itu pada Do. Kemudian jari kelingking itu pada Mi. Sol Do Mi. Sol Do Mi. Sol Do Mi. Demikian juga pada nada tingginya. Nada tinggi dari kunci C adalah F. F. Berarti Sol. Sol Do Mi-nya adalah ini guys. Pada nada F. Ini nada. Kalau kunci F mayor. Maka ini nada Sol. Ini Do Mi-Sol. Maka Sol Do Mi adalah. Sol Do Mi. Sama. Kelingking. Kelunjuk. Dan jari. Jempol. Dari kunci F mayor. Kemudian pada tangan kanan adalah. Tangan kanan ini guys. Ini ada Sol. Berarti Sol Do Mi. Sol Do Mi. Sol Do Mi. Jempol. Pada Sol. Jari tengah pada Mi. Eh sorry. Pada Do. Dan jari kelingking pada Mi. Sol Do 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 Mi. Itu pada kunci tinggi. Dari C sama dengan Do. Berarti F mayor. Ini kunci F mayor. Kemudian pada nada rendahnya. Rendah mayurnya adalah nada G. Atau kunci G. Kunci G. Maka Sol Do Mi-nya adalah. Yang ini guys. Ini Sol. Ini Sol Do Mi. Pada kunci G mayor. Rendahnya adalah G mayor. Kelingking. Terunjuk. Jempol. Kelingking. Terunjuk. Jempol. Kelingking. Terunjuk. Jempol. Kelingking. Terunjuk. Jempol. Pada tangan kiri. Kemudian pada tangan kanan adalah. Jempol. Tengah. Ini Sol Do Mi. Baru keliling. Sol Do Mi. Jempol. Tengah. Keliling. Jempol. Tengah. Keliling. Jempol. Tengah. Keliling. Jempol. Tengah. 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 Dan kanan. Jadi. Ini tangan kiri. Kanan kanan. Itu pada kunci mayor guys. Mayor. Iya. Nah kalau netral minornya. Dari C sama dengan Do adalah. Aminor. Iya. Mi terus tengah. Ini minornya. Mi. Jadi Mi. Minor. Versi yang pertama. Versi yang ketiga adalah. Sol. Mi terus tengah. Ini dia Mi. Atau pada posisi. Ya. Sol. Mi. Sol Do. Do. Sol Do. Baru Mi terus tengah. Aminor. Aminor. Adalah. Aminor. Aminor. Kiri. Kanan. Netral minor dari C sama dengan Do Atau C mayor Kemudian netral tinggi minornya adalah B minor Ini Do Mi Solnya Pada otak yang kedua sama saja guys Otak yang kedua ini Maka versi yang ketiga adalah Mi atau Sol Mi terus tengah kemudian Do Kelinggi telunjuk jempol Kelinggi telunjuk jempol Kelinggi telunjuk jempol Kelinggi telunjuk jempol Pada tangan kiri Tangan kanan sama saja Jempol tengah Kelingking 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 D minor atau tinggi minor dari C sama dengan Do Dari C mayor Tinggi minornya adalah D minor Kemudian rendah minornya adalah E minor E minor D minorE minor dari C sama dengan C weld Pada tangan kiri Kemudian ini pada tangan kanan Kemudian boleh dilatih Kemudian mulai dilatih jari-jarinya guys Dari C pada oktab yang pertama kedua Ini dia kunci C-nya, Sol, Do, Mi-nya Kemudian ketingginya adalah Sol, Do, Mi daripada F Kemudian ke G Kemudian ke A minor Baru D minor Terus dilatih dan terus dilatih guys Berlatih, berulang-ulang Dilatih, berulang-ulang Dan dilatih, berulang-ulang Ini C Kemudian Netral minurnya adalah A minor Oktab yang kedua Ini dia guys A minor Jadi dilatih dan dilatih berulang-ulang guys Sampai benar-benar Dia terlatih dan semakin cepat Kemudian A minor Kemudian A minor Dilatih dan dilatih guys Sehingga Jadi jarinya dan tangannya Semakin mahir Atau semakin terbiasa Ya oke guys Demikian pertemuan kita hari ini Tetap semangat berlatih Dan tetap semangat berlatih Kerjakan yang lebih mudah guys Kerjakan yang lebih mudah Nah Istirahat kalau capek Kalau capek Sudah berlatih Istirahat Kalau ada hal yang kurang dipahami Kurang dipengerti Boleh di komen Pada kolom komentar Atau hubungi kontak OEA Kontak grup Belajar musik praktis Yang ada di deskripsi Ya Hubungi kontak OEA kami Di Belajar musik praktis Oke God bless you Tuhan memberkati Amen Pada kolom komentar 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 Keijapan Pada kolom komentar Terima kasih.